Baharada Richard E. Leger alias Baharada E. saat ini lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baharada E. juga semakin banyak berdoa, usai terjerat kasus penembakan Brigadier J. Hal itu dikatakan oleh pengacara Baharada E. Roni Talapesi. Kondisi baik, sekarang posisinya lebih mendekatkan kepada Tuhan, banyak berdoa. Kata Roni saat dihubungi pada Sabtu 10 September 2022. Meski begitu, Roni menyebut masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Sehingga butuh pendampingan psikologi. Baharada E. mempunyai keinginan sebelum dirinya duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Pengacara Baharada E. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Hal ini karena hingga saat ini Baharada E. belum pernah bertemu dengan keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadier Nopriansyah Yosotabaran alias Brigadier J. bergulir. Meski begitu, Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Saat ini, Roni mengungkapkan pihaknya masih fokus untuk pemberkasan kliennya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita fokus ke pemberkasan dulu, tapi nanti salah satu pertimbangan sebelum persidangan akan minta untuk bertemu keluarga untuk memulihkan trauma ucapnya. Sebelumnya, Baharada E. telah meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain Baharada E. ternyata orang tua Baharada E. juga kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulun. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!